Oke, paket sekecil ini, kotak sekecil ini, dus sekecil ini, bisa melakukan pengecasan tanpa dicolok ke listrik. Sama sekali, jadi lo nggak perlu tuh yang namanya outlet-outlet listrik di rumah-rumah gitu. Dan ini bisa buat ngecas powerbank lo, ini bisa juga buat ngecas handphone lo, entah itu android, entah itu iphone. Bahkan dia bisa juga ngecas pake port dengan port USB Type-C, kayak kabel lightning ya kan, kabel iphone yang baru-baru ya kan, maupun android juga. Nah, dan pengecasannya juga fast charging juga, jadi kira-kira barang apa sih ini? Barang apa sih? Ini barang apa sih? Sebelum gue lanjut, di awal video, ini di detik ini nih, gue pengen mention dulu, gue pengen notice dulu, ini adalah video bacotan AJ sambil unboxing barang ini. Sambil berbagi informasi aja, berdasarkan pengalaman yang gue punya ya, siapa tau bermanfaat aja ya kan, video ringan-ringan aja ya kan, minim edit juga. Nah, jadi ini adalah sebuah barang yang dimana, ini adalah barang, nah lo bisa lihat sendiri, car charger USB USB plus Type-C ya kan. Ini lo bisa lihat nih, ini barangnya kita langsung angkut, ini udah gak ada apa-apa lagi, singkirkan. Nah, ini adalah sebuah paket yang dimana menurut gue, ya gue gak tau ya ini, ini merknya bagus atau enggak, gue asal beli aja, random aja, karena gue kebutuhan buat konten aja sih. Nah, ini barang yang lagi lo lihat ini, ini adalah sebuah casan yang dimana kalau lo dimotor, pertama ya lo dimotor, lo dimobil, ya lo ngecas pake ini, parotletnya seperti ini. Dan barang ini tuh sebenarnya gak mahal, gak mahal, cuman ada yang jual mahal, ada yang jual mahal dengan kualitas tertentu dan grade-nya juga beda-beda. Nah, yang gue punya itu bentukannya seperti ini, ini lo bisa lihat tuh, tuh bentukannya, wanjas, dia udah ada Type-C-nya ya kan, terus udah bisa ngecas di 2A, lebih. Nah, jadi barang ini tuh bentukannya, gue akan, lo udah pada tau lah ya, sebelum gue cerita, gue bakal kasih tau ke lo dulu. Mengenai bentukan fisik, nah biasanya kalau lo beli motor-motor keluaran baru itu, dia udah ada parotletnya, dan lo tinggal modal ini lagi, tapi sekarang udah ada beberapa motor, ya kan, yang sudah langsung colok USB seperti ini, tanpa adapter tambahan seperti ini. Nah, banyak dari lo, banyak mungkin dari lo juga ya, atau mungkin lo yang nontonin video ini, beropini kayak, wah, ngecas di mobil atau ngecas di motor itu, makan aki, sayang gitu. Iya, ada benernya juga sih, ada benernya juga opini seperti itu. Tapi, kita lihat dulu, kondisinya itu seperti apa, misal ya, ini misal, ini kita udah mulai memasuki detik-detik bacot nih ya, sampai akhir. Karena ini opini, kayak gue mention di awal ya, ini berbagi informasi aja. Jadi, gue punya pengalaman, gue punya Mercedes-Benz W1, W124 ya, lupa gue ya, udah lama banget gak main mobil. Ya, W124, dan mobil itu iseng-iseng gue coba, ada parotletnya, dan alhasil parotletnya itu gue modifikasi. Karena gue pengen, apa ya, pengen ngebantah mitos-mitos yang beredar. Jadi, pasti lo tau lah, di depan, ini misalnya mobil, ini moncong mobil ya kan, ini congornya nih, muka mobilnya. Disitu kalau lo liat di kisi-kisi mobil itu kayak ada kipas-kipas radiator gitu. Nah, sebagian dari van itu ada yang elektrik kan, ada kipasnya. Nah, kipasnya itu gue coba, ya sama-sama 12V, yang kebetulan parotlet ya, memang 12V juga kan. Nah, dari kipasnya itu gue buat kabel tambahan masuk ke parotlet, seperti ini. Jadi, kabel kipasnya itu gue bypass, yang aturan tadi dari mesin, posisinya. Gue masukin, gue buat kabel panjang bermeter-meter masuk ke kabin di Mercedes-Benz W124. Terus, gue buat kepalanya sedemikian rupa, pake kayak gini-gini. Dan menggunakan porotlet, dan gue tusuk biasa aja. Nah, kipas itu nyala, men. Dan, you know what, kipas radiator itu, itu dayanya jauh lebih besar. Makan daya jauh lebih besar ketimbang ngecas di handphone. Nah, sampai berbulan-bulan, aki gue nggak kenapa-napa. Sama sekali nggak kenapa-napa, dan sama sekali nggak ada trouble. Jadi, menurut gue ya, berdasarkan pengalaman apa yang gue punya, kalau lo ngecas di mobil, menggunakan porotlet, dan adaptor tambahan seperti ini, ini nggak akan ngaruh ke aki mobil lo sama sekali. Sama sekali nggak akan ngaruh. Tapi dengan satu kutip, dengan tanda tanya, dengan satu syarat, lo ngecas dalam keadaan mobil lo itu hidup. Minimal idle lah ya. Dan, kalau seandainya kita bawa mobil itu di jalan tol, yang dimana jauh dari kata idle ya kan, itu RPM-nya tinggi-tinggi, 2000, 3000, 4000, ya kan. Tergantung kalau karakter mobil lo diesel, itu biasanya RPM-nya rendah-rendah mainannya. Cuman kalau mobil lo biasa, premium, biasa diisi Pertamax, Pertalight, gue yakin kalau di jalan tol, ya ngegasnya dalam-dalam banget, RPM-nya tinggi-tinggi. Nah, dalam kondisi konstan di RPM tinggi ini, lo mau ngecas HP, tablet, ya bahkan lo mau ngecas laptop lo sekalipun, kalau emang bisa ngecas laptop, itu nggak akan ngaruh ke aki-nya. Sama sekali nggak akan ngaruh. Sama sekali nggak akan ngaruh. Dan, di sini tanda kutip ngaruhnya itu, ketika lo ngecas, dalam keadaan mesin itu mati. Jadi, mesin mobil itu mati, stop kontak atau yang belum pakai kiles ya, stop kontaknya setengah nyala gitu, jadi lo masih bisa nyalain radio, lo masih bisa nyetel-nyetel musik, dalam keadaan mesin mati, dan lo numpang ngecas juga di mobil lo pakai adapter tambahan seperti ini. Nah, di situ aki lo baru ikut kemakan. Tapi, yang namanya mobil dalam keadaan nyala, apalagi dipakai, apalagi lo lagi di jalan tol ngecas, nggak ada masalah. Ya, kan ada alternator ya kan. Alternatornya nggak ngalirin listrik, ujung-ujungnya ya baterai juga ngecas-ngecas juga, jadi no problem lah. Memang ada hambatan, tapi gini men, ini kasus hambatan ini tuh terjadi biasanya itu dipikirin di sirkuit. Ibaratnya kalau motor lo, atau mobil lo pengen spek balap, otomatis segala sesuatu yang berhubungan dengan daya, arus, listrik itu diminimalisir di cut se-cut-cutnya. Jadi, kalau emang seandainya lo pengen mobil lo tuh mobil balap, settingan balap, ya lo jangan ngecas di mobil, karena itu nambah beban. Tapi ini mobil keluarga, ini mobil yang emang udah didesain khusus, ada port outlet dan 12V, settingan 12V, dan kita memang bisa ngecas menggunakan adapter ini. Dan, ya, ini berbagi informasi aja ya. Jadi, balik ke cerita tadi, Mercedes-Benz yang gue punya, yang W124 itu, gue pake yang kipas selama 2 bulan sampai ke 3 bulan, dan alhasil aki gue gak kenapa-napa, tapi dashboard mobil gue kebakar. Kabel-kabel di mobil gue kebakar, karena meskipun sama-sama 12V, tegangannya berbeda, arus keluarnya tuh cepat, arus, apa ya, muatan arus yang keluarnya itu cepat. Beda sama daya yang, apa ya, yang semestinya diperuntukkan. Dan akinya gak kenapa-napa, sama sekali, cuman dashboard mobil gue aja kebakar. Itu satu bukti bahwa, lu ngecas di mobil, dalam keadaan mobil lu nyala, itu gak bakal ngaruh ke aki sama sekali, dalam waktu yang cukup singkat, gak ada ngaruhnya sama sekali, dalam keadaan nyala ya. Jadi, aman, ngecas di mobil tuh aman-aman aja, tinggal satu pilihan ya. Lu tuh pandai-pandai aja milih, adapter, buat power outlet di mobil lu. Pandai-pandai aja milih, dan, setau gue, rata-rata ini, semua yang udah dijual tahun-tahun baru ini, udah pake pengaman semua, dan udah fast charging semua. Dan, HP zaman sekarang itu udah support fast charging semua, jadi, untuk IC chargernya, dia gak loyo. Lebih kebal, gak ke HP-HP dulu. Minimal, kalau lu pengguna iPhone 8, 8 Plus ke atas, seri 8 ke atas, maksud gue, itu aman, ngecas-ngecas gini, kuat. kalau lu pengguna Android, yang apalagi yang udah standar, dikasih adapter 18 Watt, atau minimal 3 Amper, ngecas-ngecas kayak gini, kuat. Worry, no worry lah. Tinggal, lu gimana milih adapter ini yang bagus, caranya gampang, lu tinggal liat referensi aja, dari hasil penjualan, dari testimoni penjualan, gampang kan. Terus, lu tinggal milih kabel-kabel yang bagus aja, dan, selebihnya udah. Dan iya, mungkin sampai disini, video gue mengenai adapter, power outlet, buat di mobil atau di motor. Begitu juga di motor ya, nggak harus sama sekali, kecuali motor lu tuh, motor spek balap, iya kalau tambah-tambah begini, jadi hambatan mesinnya, jadi ada hambatan.